Jika sudah pilih negara lalu kita kebagian Nama lawan transaksi atau nama transaksi keperluan kita yaitu Google Asia Pacific PT ELTD Jika sudah lalu kebagian tin lawan transaksi Karena kita gak tau jadi masukkan saja 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lalu kebagian deskripsi transaksi dan isi dengan Google AdSense Payment Hari ini gue bakal bahas cara isi surat keterangan domisili pajak untuk Google AdSense Singapore Pasti banyak yang gagal waktu pengisian SKDP atau gak tau caranya Buat dapet surat keterangan domisili karena sekarang sudah bisa online Langsung aja buka browser kalian Lalu ketik di jponline.pajak.go.id Lalu login dengan mpwp kalian Dan password? Oh ya pastikan kalian punya mpwp dan dapat diakses ya Jika sudah, isi kode dan masuk Jika kita sudah bisa masuk ke menu Lalu pilih bagian layanan Lalu pilih bagian kswp atau info kswp yang tengah Lalu turun ke bawah Dan pilih bagian untuk keperluan Dan pilih skdspdn Lalu di bagian masa berlaku Kita pilih masa awal di 1 Dan masa akhir di 12 Dan pilih tahun 2024 Jika sudah klik cek data Lalu masukkan kode keamanan yang muncul Jika sudah klik subit Dan tunggu data di proses Jika sudah muncul SPT pajak tahunan Dan data status valid Lalu klik isi data skd Lalu masukkan nomor telepon dan email Lalu pilih negara mitra P3B Dan pilih negara Singapura Jika sudah pilih negara Lalu kita kebagian Nama lawan transaksi Atau nama transaksi keperluan kita yaitu Google Asia Pacific PT ELTD Jika sudah lalu ke bagian tin lawan transaksi Karena kita gak tau Jadi masukkan saja 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lalu ke bagian deskripsi transaksi Dan isi dengan Google AdSense Payment Jika sudah diisi Lalu cantang boxnya Dan isi kode keamanan Dan klik submit Dan notifikasi info muncul Dengan tulisan pengisian data berhasil Dan otomatis terdownload Lalu klik order Jika sudah selesai terdownload Pastikan datanya sudah benar ya Jika sudah benar Lalu buka Google AdSense Sesekarang kita edit bagian pajak Singapurnya Oke kalau sudah buka Google AdSense Lalu ke bagian info pembayaran Lalu turun ke bawah Terus pilih kelola setelan Lalu klik tanda pensil Dan kelola info pajak Jika sudah muncul Lalu tampilkan detail pajak Dan klik perbaharui info pajak di bagian kanan Lalu klik mulai formulir baru Sekarang kita sudah di bagian informasi pajak Singapura Lalu pilih perorangan atau pemilik tunggal Apakah Anda memiliki bentuk usaha di Singapura? Pilih tidak Apakah Anda terdaftar pajak baran dan jasa di Singapura? Lalu pilih tidak Bagian pembebasan pajak Apakah Anda memenuhi syarat untuk pengecualian pajak? Pilih ya Tempat tinggal pajak kita Lalu pilih Indonesia Lalu untuk bukti domisili pajak? Kemarin saya salah isi Saya pilih dokumen lainnya Dan upload foto MPWP Jadi sekarang di edit Hapus data MPWP Lalu rubah ke sertifikasi tempat tinggal pajak Dan upload data ik tadi kita download Jika sudah ketemu data PDF sertifikat domisili pajak lalu diunggah Jika sudah lalu klik kirim Oke sekarang surat keterangan domisili pajak sudah diperbaharui Jadi kita tunggu aja update-an selanjutnya Dari Google Biasanya makan waktu 3 sampai 7 hari 5 jam kemudian Dapat email kalau surat keterangan domisili pajak sudah diterima Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton video saya Semoga membantu!